Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi panduan cara menambahkan skrip iklan atau banner di website yang menggunakan platform blogspot, nah contohnya seperti ini nih ini ini contohnya seperti ini nah, untuk menambahkan skrip iklan yang pertama pastikan masuk ke bagian tata letak setelah masuk bagian tata letak disini cari widget disini widget itu ada namanya bagian ini ada widget-widget yang sudah ada disini kalau kita mau menambahkan iklannya dalam mode HTML, nah ini contohnya nih, skrip ini ya, skrip ini HTML nah, skrip ini bisa didapatkan, yang pertama kalau iklannya itu contohnya menggunakan iklan kayak adsense, itu google ads maka skripnya otomatis dari google adsense tapi kalau skripnya itu mau dalam bentuk banner seperti ini berarti kode HTML ini bisa kita buat sendiri caranya adalah kita masuk ke halaman buat halaman baru gambar yang mau dipasang disini itu upload dulu ini upload dulu contohnya gini ya, upload nah, kita cari gambarnya unduhan tadi nah, ini contohnya nih gambarnya nih oke, gambar upload nah, setelah itu pilih ya nah gambar ini biasa aja apa namanya pilih nih perataannya bisa kita ambil tengah ya, posisinya sedang aja gitu misalkan ini klik oke nah, nanti ini otomatis ini akan jadi berubah jadi script gitu lah nah hasilnya kalau tanpa script ini tampilannya akan seperti ini nah jadi untuk untuk membuat mengambil scriptnya kita pilih disini menu modenya mode HTML nah, script ini di copy semua contohnya gini nih salin ya ini gak usah dipublikasi ini langsung masuk draft aja udah biarin kembali lagi masuk ke tata letak tata letak terus disini pilih tadi ini scriptnya ya nah tinggal ini ini script ini ini kan yang lama ini hapus aja terus dipaste ya ctrl V nah jadi ini script tadi yang dari postingan itu dipaste disini kalau sudah simpan ya setelah disimpan ya ini udah disimpan lihat ini tombol ini kembali lagi simpan klik simpan ya maka nanti tampilannya akan seperti ini ya itu cara yang pertama ya jadi menggunakan script HTML kalau cara yang kedua bisa juga menambahkan dengan namanya widget nah tambahkan widget ya ini klik pilih mode gambar gambar ya nah ini judul boleh diisi caption boleh diisi link boleh diisi artinya link itu ketika gambar itu mau di klik nanti mau mengarah kemana gitu nah itu ini bagian link ini bisa diisi bisa enggak nah terus gambarnya di upload ini contohnya ini ya ini tinggal klik gambar di upload ini ya pilih upload gambar dari komputer ya pilih dulu ini kita cari gambarnya tadi contohnya ya nah ini klik nah oke udah nah oke gambar ini sampai ini udah selesai berarti udah gini ini apa namanya ini bisa diaktifkan bisa enggak ini fungsinya adalah supaya gambar itu kalau misalkan ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil dia otomatis akan menyelesaikan ukuran widgetnya jadi ini bisa diaktifkan bisa tidak kalau enggak ya enggak apa-apa tinggal kalau udah simpan simpan ya nah ini jadi namanya ini nambahkan widget kalau udah ini disimpan simpan lagi setelah itu kita coba lihat ini hasilnya ya ini nah maka gambarnya akan ini ya ini gambar yang baru di upload jadi seperti itu cara untuk menambahkan gambar ya banner iklan atau gambar iklan atau script iklan jadi bisa menggunakan ini tambah gadget kalau memang disini sudah ada ya apa namanya pakai yang sudah ada aja kalau belum ada ya tambah ini tambah gadgetnya kalau misalnya HTML tinggal pilih modenya ini kalau mau mode gambar tinggal pilih ini itu saja panduan dari saya semoga mudah dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih